Keinformasi selanjutnya, pemirsa setelah mengelar pertemuan di Istana Menko Polhukam, Luhut Panjaitan membantah pertemuan dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haithin untuk membahas khusus soal pergantian Kepala Barat Eskrim yang kini dipimpin Budi Waseso. Luhut menyatakan pergantian posisi di tubuh TNI dan Poli adalah hal yang biasa dan tidak dikaitkan dengan situasi politik saat ini. Dalam hal ini, Luhut menyatakan kepada seluruh jajaran aparatur negara, baik militer dan sipil dalam menjalankan tugas, harus memiliki kepatuhan kepada perintah pimpinan. Ya, belum sampai ke situ. Artinya sudah ada pertimbangan atau penilaian gitu Pak? Ya, bisa saja ada pertimbangan dari Presiden, tapi saya belum dalam posisi untuk mengadakan pencopotan. Dan saya tidak percaya ada pencopotan. Kalau mungkin nanti ada pergantian tempat, itu bisa saja terjadi. Menko Polhukam, Luhut Panjaitan pada Rabu malam, menyatakan tidak membahas pencopotan kabar reskrim Komjen Paul Budi Waseso. Dan pagi ini Budi Waseso masih masuk kerja di bar reskrim Mabes Polri seperti biasa. Seletapnya sudah ada Danis Arnisa di Mabes Polri. Dan sehingga pagi ini sudahkah ada keterangan resmi dari Mabes Polri terkait tarik ulur pencopotan Budi Waseso dari jabatan bar reskrimnya. Maria Isu, terkait pencopotan Budi Waseso selaku Kepala Badan Resaksi Krim Mabes Polri hingga saat ini masih santar diperdebatkan, bahkan diperbincangkan banyak pihak. Namun hingga pagi ini, tampaknya aktivitas Budi Waseso yang menjabat sebagai kabar reskrim masih berlangsung normal. Dimana tadi pagi Budi Waseso masih mengikuti pelantikan dari Kapolda Papua yang juga tadi diikuti oleh Kapolri Jenderal Badudin Haiti. Dan kepada kami rekan-rekan media, tadi Budi Waseso sempat memberikan pernyataan dimana dirinya membantah bahwa sebelumnya ada pernyataan Budi Waseso ini dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi bagi para pebisnis yang tengah mengembangkan ekonomi Indonesia. Namun hal ini sekali lagi dibantah Budi Waseso yang tadi menyatakan bahwa dirinya justru selama ini menjalankan peran sebagai petugas negara yang justru telah mengembalikan aset-aset negara dan juga memperlanjar laju pertumbuhan ekonomi negara. Kepada kami rekan media juga tadi Budi Waseso ketika kami tanyai mengenai adanya intervensi karena apa yang dilakukan Budi Waseso tidak terlepas dari kemarin tindakannya yang menggeledah kantor Perindo 2 begitu tetapi lagi-lagi Budi Waseso juga membantah adanya intervensi dan hal ini juga sejalan ataupun senada seperti yang disampaikan Kapolri pada hari kemarin yang juga tampak menghindar kepada kami awak media ketika ditanyai mengenai intervensi ataupun rencana dari pencopotan tersebut. dan hingga saat ini meskipun kabar dari pencopotan ini masih juga belum bisa diverifikasi kebenarannya namun santer ada beberapa nama yang sudah muncul dimunculkan untuk menggantikan Budi Waseso ada tiga nama calon kuat yakni seperti Kapolda, Metro Jaya, Irjenpol, Tito Karnavian kemudian juga ada Kapolda, Jawa Timur, Irjenpol, Anas Yusuf dan juga Kalemdipol yakni Syafridit namun hingga saat ini kami belum bisa memastikan apakah rencana pencopotan terhadap Budi Waseso tersebut benar-benar akan dilakukan untuk sementara demikian mari ya kembalikan Anda dan di sana-nisa terima kasih kami akan tunggu informasi terbarunya nanti dan dicopot hingga sore hari ini Komjen Polisi Budi Waseso masih menjabat sebagai kabar eskrim sebelumnya Komjen Polisi Budi Waseso juga disebut telah sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada selasa malam isu pencopotan Komjen Polisi Budi Waseso semakin menguat setelah selasa malam Budi Waseso dikabarkan dipanggil ke istana oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ia dicopot dari jabatannya karena dianggap menimbulkan kegaduhan sehingga menghambat upaya pembangunan ekonomi meski demikian belum ada konfirmasi resmi terkait rencana pencopotan Budi Waseso baik dari istana maupun dari Mabes Polri dan hingga sore hari ini Budi Waseso masih menjabat sebagai kabar eskrim ya namun kabar eskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso mengatakan dirinya belum menerima informasi mengenai pencopotan dirinya Budi Waseso juga mengaku dirinya belum dipanggil Presiden Joko Widodo saya sudah bersama dengan kabar eskrim Budi Waseso untuk mengatakan apakah ini benar terkait dengan isu tersebut Pak Budi ini bagaimana Pak terkait dengan isu pencopotan Joko Widodo saya malah gak tahu tentang isu itu ya tadi saya malah tanya dari teman-teman bahkan ada isu mau pencopotan tentang KBRG atau saya itu gak ada masalah bagi saya tapi katanya akan digeser menjadi polo BNPT ini bagaimana Pak? nah malah belum tahu itu kan dari mana beritanya itu gitu ya nah tapi ini katanya sebenarnya juga terkait dengan ada di kemalian Luhut pun juga bilang ini ada penghambatan ekonomi gitu terkait dengan kasusnya dari RG Lino dan juga PEL Indu ini bagaimana Pak? ya saya kira kalau saya menghambat itu kan bisa diaudit ya bisa dibuktikan bahwa tugas-tugas saya akan menghambat jalannya perekonomian ini saya kira gak ada masalah ya karena itu untuk koreksi bagi saya artinya jika saya meraksa tugas itu salah juga harus diperbaiki nah tapi sebenarnya Pak kalau misalnya ini ternyata terkait dengan kasus dari RG Lino berarti Bapak kalah dengan RG Lino itu bagaimana Pak? ini bukan soal kalah dan menang ini terhadap penegakan hukum ya jadi pendang hukum itu bukan soal kalah dan menang ya benar atau salah jadi kalau orang yang benar ya pasti nanti dalam proses akhir pasti benar kalau salah ya kan salah karena yang memutus nanti hakim ya terus kasusnya pilihnya sendiri bagaimana ini Pak? jalan, jalan terus sudah sampai kembali berarti sekarang Pak? hari ini kita emang meriksa beberapa direktur pelabuhan ya beberapa pelabuhan sudah kita periksa beberapa dari teknisi juga sudah kita periksa ya saksi-saksi lain lah termasuk ada saksi Ali yang kita periksa hari ini ada dua saksi Ali yang kita lakukan pemeriksaan tapi Bapak sudah sempat dipanggil ke istana enggak tuh terkait dengan jabatan ini Pak? enggak enggak ada saya tadi malam bekerja seperti biasa di kantor enggak ada masalah kalau isinya ternyata benar Bapak gieser jabatan atau dicopot di jabatannya sebagai kabar reskrim enggak ada masalah karena dari awal saya bilang tidak ada masalah tugas ini amanah dari negara bangsa ini ya jadi enggak ada yang orang terus mau apa tugas terus semau-maunya dia keinginan dia endala saya akan prajurit bayangkara ya saya melaksanakan amanahnya dari atasan pimpinan saya negara bangsa ini yang memberikan tugas tanggung jawab pada saya dan yang penting saya harus melaksanakan tugas itu dengan baik benar ya dan saya tidak boleh mencederai penegakan hukum dan saya juga tidak boleh mencederai dari istri saya ya kepolisian ini itu paling penting sementara itu ditemui di istana siang tadi Kapolri Jendral Badrodin Haiti tidak menjelaskan mengenai isu pergantian kabar reskrim Komjen Budiwaseso kemudian 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 kadang-kadang kemudian nanya kenapa Kapolda Bali kosong lama ini serena Terima kasih telah menonton. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai dalam beberapa bulan terakhir Budi Waseso tengah mengungkap dugaan skandal kasus korupsi yang terjadi di perusahaan badan usaha milik negara. Kasus itu diantaranya perkara Pelindo 2 dengan kasus Dueling Time, kasus TPPI, kasus penimbunan daging sapi, serta pengungkapan dugaan korupsi di tubuh Pertamina. PDI Perjuangan menolak intervensi terhadap penegak hukum dan menegaskan pencopotan seorang pejabat seharusnya dinilai dari kinerjanya. Pihak-pihak yang merasa disinggung. Ukuran pencopotan seseorang itu harus didasarkan pada ukuran kinerja. Pencopotan juga tidak boleh karena intervensi kekuasaan atau kekuatan manapun. Kita serahkan pada mekanisme internal kepolisian dalam hal ini Wanjati. Dan kami menganggap apa yang dilakukan oleh Budi Waseso sejalan dengan keinginan pemerintah Presiden Jokowi dan Wapes Yusuf Tarla dalam hal mewujudkan tata keolah pemerintah yang baik dan bersih. Kita ke informasi lain. Pemirsa kabut asap yang terjadi di Sumatera kondisinya semakin parah. Kabut asap membuat jadwal penerbangan di Bandara Kuala Namudeliser dan Sumatera Utara dibatalkan. Sementara di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sejumlah penerbangan lumpuh total. Di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, 12 jadwal kedatangan dan keberangkatan tertunda akibat kabut asap pekat, diantaranya jadwal penerbangan Citilink, Garuda Indonesia, Lion Air, dan Air Asia. Pesawat yang menuju Pekanbaru pun tidak dapat mendarat karena jarak pandang di landasan hanya 500 meter. PT Angkasa Pura II akhirnya menutup seluruh jadwal penerbangan, akibatnya terjadi penumpukan penumpang. Kapusan penumpang terpaksa menunggu hingga cuaca membaik. Bahkan puluhan jamaah calon haji yang seharusnya berangkat pada pukul 7 pagi tadi tertunda akibat kondisi kabut asap yang tidak menempuh dan semakin parah. Kondisi yang sama juga terjadi di Bandara Kuala Namu, Deliserdang, Sumatera Utara. Sembilan jadwal penerbangan baik keberangkatan dan kedatangan terpaksa dibatalkan karena pekatnya kabut asap, diantaranya jadwal penerbangan Citilink, Lion Air, Wings Air, dan Susi Air. Berdasarkan informasi Airport Duty Manager, jarak pandang di landasan hanya 1.500 meter. Sementara itu BMKG menimbau agar maskapai penerbangan tidak memaksakan untuk beroperasi jika kondisi tidak memungkinkan. Sumatera Utara terkena imbas kabut asap kiriman dari provinsi lain akibat titik api di Pulau Sumatera yang terus bertambah. Terima kasih telah menonton!